Oke, konsep kedua yang penting dari internal faktor adalah terkait tentang personality. Personality ini terdiri dari inner psychological characteristics yang bisa menentukan bagaimana suatu individu itu berpikir dan bertindak. Pada dasarnya, personality ini terdiri dari beberapa quality, beberapa ciri-ciri, beberapa faktor, beberapa manners atau cara individu yang membedakan dia dengan individu lainnya. Dalam konsep perilaku konsumen, dikenali beberapa personality traits yang penting, yang punya pengaruh dalam perilaku konsumen kaitannya dengan pemasaran. Pertama yaitu melihat seberapa tingkat inovativeness konsumen. Semakin tinggi consumer inovativeness, artinya maka semakin konsumen itu terbuka untuk menerima produk-produk baru. Semakin rendah, artinya konsumen semakin tidak terbuka dengan produk-produk baru. Dogmatism artinya seberapa dia melekat pada suatu value, suatu belief tertentu. Semakin dogmatism, artinya bahwa consumption dia itu sangat dipengaruhi oleh suatu dogma-dogma dibatasi dengan suatu dogma-dogma tertentu. Misalkan dogma religious, maka dia harus selalu mengkonsumsi produk yang halal. Atau dogma pada suatu cultural tertentu. Semakin rendah dogmatism, artinya dia semakin terbuka. Semakin tidak punya barrier value atau cultural dalam consumption-nya. Sosial karakteristik ini memperlihatkan bagaimana pengaruh consumption-nya, apakah itu dipengaruhi karena trigger eksternal, trigger dari pengaruh luar atau lebih kepada internal. Semakin sosial, artinya dia semakin ingin mengkonsumsi sesuatu untuk menyamakan diri atau tidak berbeda dengan lingkungan luarnya. Semakin dia less social, artinya dia semakin terdrive dari internalnya. Need for uniqueness bicara tentang seberapa dia memiliki kebutuhan untuk unik, untuk berbeda dengan lingkungannya. Semakin tinggi need of uniqueness-nya, maka orang semakin ingin berbeda yang dikonsumsinya dengan lingkungannya. Need for cognition, artinya seberapa dia membutuhkan informasi untuk berpikir. Semakin tinggi need of cognition-nya, maka orang semakin membutuhkan informasi yang detail ketika akan mengevaluasi suatu produk. Semakin rendah, justru dia tidak ingin mendapatkan suatu informasi yang komplek terkait dengan komunikasi atau fitur suatu produk. Consumption materialism terkait bagaimana belonging orang dan keinginan orang untuk show off. Semakin tinggi materialism, artinya consumption itu ditujukan untuk memperlihatkan siapa dirinya kepada orang lain. Semakin rendah materialism, semakin dia consumption-nya bukan ditujukan untuk eksternal. Variati dan novelty seeking memperlihatkan seberapa tinggi keinginan konsumen itu untuk mencari terus-menerus hal-hal yang baru. Semakin tinggi novelty seeking-nya, artinya konsumen selalu ingin mendapatkan sesuatu hal yang baru. Semakin rendah, artinya dia semakin tidak ingin mendapatkan sesuatu variasi baru atau lebih lama gitu ya. Dia attached atau loyal terhadap produk yang dikonsumsinya saat ini. Selain melihat dari perilaku dari individual atau dari konsumen, studi tentang personalisasi juga melihat personalisasi yang tepat dari produk dan brand. Kenapa sih brand perlu memiliki suatu personalisasi? Karena brand itu tidak hanya dinilai dari fungsinya saja, tetapi juga dari bagaimana dia bisa memberikan aspek simbolik kepada si konsumersnya. Maka brand itu harus memiliki suatu personalisasi atau suatu karakteristik yang seperti karakteristik manusia gitu ya. Salah satu framework yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan pilihan-pilihan brand personalisasi adalah actor, di mana actor merumuskan lima tipikal brand personifikasi. Pertama adalah sincerity, excitement, competence, sophistication, dan ruggedness. Sincerity ini terdiri dari brand yang drawn to earth, brand yang honest, wholesome, dan cheerful. Excitement ini adalah daring atau trendy, spirit, dia adalah tampil cool, yang imaginatif, up to date. Kemudian kompeten ini terkait dengan reliable, intelligent, successful, sophisticated ini memperlihatkan brand yang upper class, brand yang charming, feminine, smooth, dan ruggedness ini bicara tentang masculine, audersi gitu ya, thought. Brand yang kuat, brand yang tangguh. Supaya brand itu punya meaning simbolik tertentu, maka pemasar perlu untuk memilih mana yang sebenarnya yang paling cocok dengan karakteristik brand yang ingin dikembangkan tersebut, kemudian mengembangkan mesej-mesej yang relevan untuk mendukung supaya brand personifikasi ini semakin kuat gitu ya, dimiliki oleh brand-brand tersebut. Contohnya apa sih brand-brand supaya kita bisa mendapatkan gambaran, misalkan dalam kontak bank gitu ya, kita bisa memperlihatkan bedanya antara BRI, CM Kiniaga, BCA, Citibank gitu. BRI itu tampil sebagai brand yang sincere, brand yang done to art, brand yang original gitu. Sementara CM Kiniaga ya, dengan programnya yang banyak sekali untuk yang itu tampil sebagai brand yang excitement, termasuk BTPN ya, BTPN sekarang itu sudah bertransformasi dari sesuatu yang tadinya sincere menjadi sesuatu yang sekarang yang excitement dengan mengeluarkan jeniusnya. BCA membranding dirinya sebagai bank yang kompetens, makanya senyal lalu terdepan ketika ada suatu teknologi yang baru. Citibank membranding sebagai bank yang sophistication, hanya orang-orang pada suatu level tertentu yang bisa masuk sebagai nasabahnya Citibank, Citibank atau mungkin bank-bank atas lainnya ya, bank-bank luar negeri lainnya bisa masuk sebagai sophistication. Ruggedness nggak ada contohnya untuk bank ya, karena bank itu kan harus sangat ini ya, sangat trust, sangat regulated gitu. Nah, dalam konteks mobil, kita bisa melihat bedanya VW yang mempernekankan pada sincerity, Tesla yang mempernekankan pada excitement, Volvo kompetens, Mercedes-Benz adalah brand yang sophistication, dan Rubicon adalah brand yang ruggedness. Di bidang FNCC, kita bisa bedakan antara Wardah yang memegang teguh pada suatu value, value-value agama dalam konteks ini. Coca-Cola yang selalu, walaupun dia perusahaannya sudah berusia 100 tahun, tapi masih selalu tampil muda sampai saat ini, excitement. Nestle memperlihatkan dirinya sebagai brand yang kompetens, look memperlihatkan pada sebagai brand yang sofistication, sofistication terlihat dari bagaimana dia memilih message atau iklan yang ditampilkannya, dan Marlboro sebagai brand yang ruggedness. Ini memperlihatkan brand itu harus memiliki suatu personality yang kuat, sehingga akan memberikan suatu simbolik meaning yang kuat kepada penggunanya. Wardah misalkan, orang yang menggunakan Wardah bukan hanya sekedar mendapatkan manfaat benefit fungsional, maupun emosional dari Wardah, tetapi juga mendapatkan manfaat bahwa ketika orang menggunakan Wardah itu seperti orang yang sudah mengikuti suatu ajaran agama, untuk menggunakan produk yang halal, produk yang original, produk yang nature. Nah, nanti di dalam forum diskusi, Anda diskusikan apa bedanya antara personality-nya Apple dan Microsoft. Dua hal ini memilih dua, membedakan dirinya, saling membedakan dirinya dengan membuat personifikasi, personality yang berbeda. Apa sih personality-nya Apple, apa sih personality-nya Microsoft? Coba Anda kaji lagi dan Anda nanti bahas di forum. Dan di tugas ketiga, tugas untuk minggu kedua, Anda memilih tiga advertisement yang menggambarkan kebutuhan untuk power, kebutuhan untuk afiliasi, dan kebutuhan untuk achievement. Dan nanti Anda berikan contohnya, Anda screen capture gambar-gambarnya, kemudian diskusikan seberapa efektif dari ketiga pendekatan advertisement tadi. Terima kasih sudah belajar di minggu kedua. Kita ketemu lagi di minggu ketiga. Terima kasih. 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 Terima kasih.